PDI Perjuangan ternyata belum memutuskan untuk berkoalisi dengan partai politik lain untuk memperebutkan kursi DKI 1 dari tangan incumbent Basuki Chayapunama. Dan hingga saat ini PDI Perjuangan masih fokus untuk menjaring calon kandidat penantang Basuki Chayapunama. Ketua DPP PDI Perjuangan Sukurnababan mengatakan belum berkoordinasi dengan partai politik lain termasuk juga Gerindra yang sempat merebak isunya akan bergabung dengan PDI Perjuangan. Sebelumnya dalam pilkada DKI 2012 PDI Perjuangan sempat berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung Joko Widodo dan juga Basuki Chayapunama untuk maju sebagai gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Sementara Sandiaga Salaudin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta menyambangi kantor sekretariat RW11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. Terdatangan Sandiaga ke wilayah penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini warga RW11 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan juga banyaknya pengusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Baca grup DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan juga pendekatan emosional dengan menggelar dialogis terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan biologis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lajar. Terima kasih telah menonton 5 dari 8 calon Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan kampanye untuk wilayah zona 1 Pulau Sumatera di Kota Medan Sumatera Utara. Sementara 3 calon lainnya ditargetkan akan selesai menggelar kampanyenya pada sore hari ini. Kita bergabung bersama rekan kami Adika Bakti akan menyampaikan informasi langsung selengkapnya dari Medan Sumatera Utara. Adika siapa saja calon Ketua Umum Partai yang telah melakukan kampanye? Robert dari total 8 calon Ketua Umum Partai Golkar yang melakukan kampanye pada hari ini, ini seluruhnya sudah selesai dilakukan. Robert yang semula ada 5 caketum yang melakukan kampanye di sini, tapi 3 caketum lainnya yang dijadwalkan akan melakukan kampanye. Ini sudah selesai pula Robert yang artinya seluruh caketum sudah melakukan kampanye dan memaparkan visi-misinya di hadapan ratusan pendukungnya yang berasal dari seluruh daerah yang ada di Pulau Sumatera ini. Dan dapat saya review kembali Robert dari 8 caketum ini, 2 diantaranya melewati ataupun melakukan kampanye-nya pada tahap awal, yakni pada minggu malam kemarin ada Setia Novanto dan Mahyuddin yang melakukan kampanye-nya pada minggu malam. Kemudian pada tadi pagi dilanjutkan oleh 3 caketum lainnya, yakni ada Adikomaruddin, kemudian Aziz Samsuddin, dan Erlangga Hertanto. Dan pada sore hari tadi diteruskan oleh Indra Bambang Utoyo, Prio Budi Santoso, dan Syahrul Yassin Limpo. Dan seluruh dari caketum ini tadi selain memaparkan visi dan misinya juga sempat berdialog dengan seluruh peserta yang ada di sini untuk melakukan sesi tanya-jawab sekitar 15 menit dari masing-masing calon ketua umum Partai Golkar. Robert, bagaimana dengan visi-misi yang disampaikan dari para calon ketua umum Partai Golkar yang berada di sana? Visi-misi siapa saja yang mendapatkan respon positif dari para pemilik suara? Robert, seluruh visi-misi dari calon ketua umum yang ada di Kota Medan ini mendapat tanggapan yang positif dari seluruh peserta yang hadir di sini. Namun jika saya paparkan satu persatu Robert, mulai dari Setia Novanto yang menggelar kampanye nyata di malam, ini Setia Novanto mengatakan beberapa visinya diantaranya adalah terwujudnya transformasi Partai Golkar. Kemudian yang menjadi visi andalanya adalah menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang solid, kuat, dan juga mengakar. Yang terakhir adalah merebut kembali kejayaan Partai Golkar yang saat ini dianggap kian merdup, Robert. Kemudian juga ada visi dari Adi Komaruddin yang kami catat. Ini Adi Komaruddin menyampaikan visi-misinya dalam kampanyenya untuk tahap kedua, yakni pada siang tadi. Ini yakni mengembalikan Partai Golkar kepada cita-cita awal para pendirinya, yakni menjadikan Golkar sebagai partai yang moderat, bersih dan berjiwa karya-kekaryaan. Kemudian juga ada membangun Partai Golkar yang modern, yaitu partai yang terbuka, transparan, serta partisipati. Dan yang terakhir, ini ada visi dari Adi Komaruddin, yakni mendorong Partai Golkar sebagai jangkar stabilitas politik nasional untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, ini kami pantau juga visi-misi dari Erlangga Hertan Torobert, yang mengatakan bahwa tiga visinya adalah, yang pertama pembaruan, yang diartikan sebagai penataan perbaikan secara sistematis, mulai dari kaderisasi yang berbasis riset dan teknologi, sehingga memiliki data akselerasi terhadap regenerasi kepemimpinan. Nah, Robert, terakhir ini karena sesi kampanye ini sudah berakhir, artinya sesi pertama ini sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni pembaruan visi dan misi yang akan digelar di Surabaya pada 11 Mei mendatang. Dan sesi terakhir nanti juga akan diselenggarakan di Denpasar pada Kamis 12 Mei mendatang. Tobert. Baik, terima kasih Andika Bakti atas informasi dan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Satu persatu anggota Komisi 5 DPR dikonfrontasi di depan persidangan kasus, duga suap proyek infrastruktur yang menyerah sejumlah anggota Komisi 5 DPR. Kali ini giliran FATAN, anggota Komisi 5 Fraksi PKB yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Abdul Khoir. Jaksa Penuntut Umum KPK terus memanggil sejumlah saksi untuk menguat kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melibatkan Abdul Khoir sebagai terdakwa. Hari ini, anggota Komisi 5 dari Fraksi PKB, FATAN, dikonfrontir dengan terdakwa Abdul Khoir di persidangan. Dalam kesaksiannya, FATAN membantah soal dana aspirasi sebesar 50 miliar rupiah yang selalu disebut Dama Yanti Wisnu Putranti. FATAN menyebut bahwa dana aspirasi tidak pernah dibahas di Komisi 5. Yang ada hanyalah program aspirasi untuk daerah pemilihan anggota Dewan yang akhirnya tidak disetujui oleh Presiden Jokowi Dodo. Usulan saudara dianggapnya bahwa ini aspirasi saudara. Saya tidak pernah tahu. Bisa, itu yang tentukan siapa itu biasanya gitu. Saya tidak tahu itu kebanyakan semuanya. Saya tidak tahu juga. Apakah usulan ini dari anggota Dewannya sendiri atau memang dari pemerintah hanya dipasilitasi saja untuk si A, si B supaya mendukung di mana ini? Saya tidak tahu BKB sebenarnya itu yang beliau. Bila FATAN membantah soal dana aspirasi tidak demikian dengan sejujurnya. Jadi saudara kalau sebagai anggota Dewan itu bisa menggulukan apa aspirasi saudara-saudara? Tadi seperti yang saya katakan. Bagaimana dengan usulan program aspirasi misalnya apa? Dari daerah sendiri. Programnya dari DAPIL. Dari daerah sendiri kita dukung itu. Iya. Kalau daerah orang lain misalnya dukung juga? Iya. Bila FATAN membantah soal dana aspirasi tidak demikian dengan sejumlah pertemuan yang dilakukan FATAN dengan sejumlah tersangka diantaranya Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto, dan Kepala BPJN Amran Mustari. Namun FATAN membantah mengenal terdakwa Abdul Khoir. Kami diundang, ayo kita mebron-mebron gitu. Kemudian saya datang bersama ada beberapa orang, alamudin timnya Tiranis, kemudian kita dikenalkan. Tidak hanya FATAN, dalam persidangan sebelumnya pada pekan lalu, anggota DPR Komisi 5 dari fraksi PKB lainnya, Musa Zainuddin, juga dihadirkan. Musa membantah telah menerima uang dari terdakwa Abdul Khoir sebesar 8 miliar rupiah untuk memuluskan proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara. Fakta persidangan dalam kasus uap infrastruktur di Kementerian PUPERA ini telah menyeret sejumlah nama, baik legislatif, eksekutif, maupun swasta. Pimpinan Komisi 5, Jemmy J. Francis, Michael Watimena, dan beberapa anggota Komisi 5 lainnya pun pernah dipanggil KPK. Hingga saat ini, KPK sudah menetapkan 7 orang tersangka, yakni 3 anggota Komisi 5 DPR RI, Kepala BPJN, dan 3 orang pihak swasta. Tim Liputan, Metro TV Kita balik ke informasi Menko Pohulka Meluhur Binsar Panjaitan, hari ini bertemu dengan kiasan penelitian korban pembunuhan 1965. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana investigasi kuburan masal korban 65. Menko Pohulka menyatakan pemerintah akan segera membentuk tim untuk pemeriksa kuburan masal di daerah pati dan luar nasib. Menurut Luhut, lokasi investigasi akan ditutupkan secara acak, yang menyatakan pembicaraan bersama dengan YPKP 65 sebatas berkoordinasi terkait investigasi 123 titik lokasi kuburan masal. Ketua YPKP 65, Bejo Untung, menyatakan bahwa sejauh ini Menko Pohulka menyangkupi untuk melindungi para korban dan saksi yang dijamin keamanannya. Selain itu, Menko Pohulka juga diminta untuk menjamin kuburan tidak digusur atau dihilangkan. Menurut Bejo, lokasi kuburan tersebut tersebar di 122 titik yang tersebar di antara 13.999 korban. Itu kan menghenti kita mau siapkan tim untuk melihat beberapa kuburan yang dituduhkan, kuburan masal, bukan dituduhkan, dilaporkan, yang ada di daerah pati dan daerah mana tadi lagi? Orang Sobo. Jaminan keamanannya ya jangan diganggulah pekerjaan, nanti kan Pohulka akan mengirim tim ke sana terpadu untuk melihat itu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!